Pemirsa Wali Kota Tanjung Pinang, Haji Syahrul mengukuhkan 40 pengurus tim penggerak PKK Kota Tanjung Pinang periode 2018-2023 di gedung PKK Kota Tanjung Pinang. Dalam sambutannya, Syahrul mengatakan PKK sangat penting dalam pembinaan keluarga dengan tujuan mewujudkan keluarga sejahtera, beriman, dan insan yang bertakwa, yang berpedoman pada 10 pokok PKK. PKK harus bersinergi dan berkomunikasi agar program lancar. Dan berkomitmen. Syahrul mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dan berharap dapat memberikan konstribusi dedikasi yang tinggi dalam pengurusan PKK karena PKK adalah gerakan sosial. Saya selaku Wali Kota Tanjung Pinang dengan resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus tim penggerak PKK Kota Tanjung Pinang. Pengukuhan dihadiri Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, FKPD, Segda Kota Tanjung Pinang, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri, Ketua GOE Kota Tanjung Pinang, Ketua Posyandu, Camat, Lurah, dan Tamu Undangan. Yang telah melakukan apalah. Yang lain meseja terangkan masyarakat, yang boleh meseja terangkan keluarga. Yang berbasis terangkan, akan berimbas kepada masyarakat. Kemudian program utang royong yang ada di sana. Kemudian program utang royong yang ada di sana. Kemudian berlaku-laku terangkan mental spiritual. Jadi saya kira PKK sangat berikan konstitusi. Selain itu ada sendik tadi, yang telah kita atur. Ini bisa dikerangkan. Kita akan melanjutkan kegiatan yang cuma kita raksanakan kemarin ya, terutamanya URI 2K ya, yang kita mendapatkan kegiatan. Insya Allah kalau kita bawa ke nasional, nah itu akan kita boleh tersedia. Saya akan menikmati selanjutnya, saya akan menikmati 2 perangkatan. Nah, kita akan menikmati selanjutnya, kita akan menikmati selanjutnya untuk kita sendiri menikmati selanjutnya ya, untuk membahas dari utama kota ini, terutama kita harus membawa dari utama kota ini. Terutama kita harus menikmati warga, warga sejarah itu kan, jadi kalau namanya kita di BKC ini kan, Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.